Kelompok Houthi Yaman kembali meluncurkan serangan ancaman ke Laut Merah. Namun, tembakan rudal yang diluncurkan Houthi itu ditembak jatuh oleh pasukan Inggris dan Amerika Serikat. Dikutip dari Al-Arabia, Houthi disebut meluncurkan 21 drone dan rudal ke Laut Merah Selatan. Dikatakan Komando Pusat Militer Amerika Serikat, puluhan rudal itu ditembakkan menuju jalur pelayaran internasional. Namun, pasukan Amerika Serikat dan Inggris disebut berhasil menggagalkan serangan itu. Komando Pusat Amerika Serikat mengatakan 18 drone, 2 rudal jelajah antikapal, dan 1 rudal balistik antikapal ditembak jatuh. Komando Pusat Amerika Serikat mengatakan tidak ada korban cedera atau kerusakan yang dilaporkan. Ia menambahkan bahwa ini adalah serangan Houthi yang ke-26 terhadap jalur pelayaran komersial di Laut Merah sejak 19 November 2023. Diketahui, militan Houthi telah meningkatkan serangan terhadap kapal komersial di Laut Merah sebagai protes terhadap Perang Israel di Gaza. Serangan terus diluncurkan meski Amerika Serikat dan Inggris mengancam, akan mengubah Laut Merah menjadi zona perang. Berbagai perusahaan pelayaran telah menghentikan operasinya dan malah melakukan perjalanan lebih jauh mengelilingi Afrika. Kelompok Houthi telah bersumpah untuk terus melakukan serangan sampai Israel menghentikan konflik di Gaza. Sekaligus memperingatkan bahwa mereka akan menyerang kapal perang Amerika Serikat jika kelompok milisi terancam. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.